Intro Kabupaten Buleleng yang pernah menjadi pusat ibu kota Sunda kecil bahkan pusat perdagangan memang sangat terbuka dengan kehadiran penduduk pendatang banyaknya lembaga-lembaga pendidikan di daerah Buleleng menjadi pusat kota pendidikan juga menyebabkan Buleleng termasuk wilayah padat penduduk pendataan penduduk oleh dinas Dukcapil dan juga dilakukan oleh desa adat sudah pula dilakukan dengan maksimal tapi bagaimana dengan kehadiran penduduk pendatang yang non-permanen nampaknya ini menjadi luput dari perhatian kita semua inilah kemudian menjadi kajian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi di daerah Kabupaten Buleleng bekerja sama dengan tenaga ahli dari Universitas Pendidikan Undiksa Ganesha Singaraja, Dr. Gusti Bagus, Astau MSI melakukan kajian ilmiah mencari model pendataan penduduk non-permanen berbasis digital kajian ini akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Buleleng utamanya dinas Dukcapil untuk mengatasi masalah penduduk non-permanen di Kabupaten Buleleng Bapak Balibang Channel jumpa lagi bersama saya Bapak Balibang Indok Darwadeng Buleleng hari ini kita akan membahas kelanjutan sebuah kajian ilmiah tentang studi pengembangan sistem pendatang produk non-permanen berbasis digital di Kabupaten Buleleng dan ini sedang dilakukan kajian bahkan sudah dilakukan survei oleh pendagang ahli Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja beliau adalah Bapak Doktor Ingusti Bagus Astawur MSI Pak Bagus, apa kabar? awet Pak Bagus, di awal saya ingin tahu dulu Pak Bagus penduduk non-permanen itu seperti apa sih Pak? jadi kalau penduduk non-permanen itu Pak jadi KTP-nya berbeda dengan Kabupaten di mana dia tinggal sekarang KTP-nya berbeda? ya, jadi maksudnya dia ber KTP dan pasar tapi tinggal di Singaraja, di Buleleng itu disebut dengan penduduk non-permanen dari segi waktu tinggalnya misalnya? nah ini ada aturan minimal 6 bulan ya, kemudian maksimal 1 tahun kalau mungkin Balibang itu sudah harus apa namanya, dia pindah alamat nah tujuannya sebagai penduduk non-permanen ya, ini kan sebuah fenomena yang selalu terjadi Pak nah, terkait dengan kajian ini apa yang dilakukan Pak oleh tenaga Hali untuk memberikan rekomendasi sehingga pendataan penduduk non-permanen itu terlalu efektif untuk penduduk non-permanen ini yang pertama kita lakukan adalah mengevaluasi kendala-kendala apa segala yang dihadapi untuk pendataan penduduk non-permanen ini nah, setelah kita ketahui kendala-kendala yang dihadapinya itu barulah kita memiliki satu gambaran apa yang harus dilakukan ya, untuk menanggulangi kalau begitu nah, disinilah kita mengutukkan satu sistem ya, pendataan penduduk non-permanen yang berbasis digital mengapa berbasis digital? karena ini satu akan memudahkan penduduk non-permanen itu untuk mendatarkan dirinya karena tidak harus datang ke desa tapi dia cukup dengan HP yang dia melaporkan dirinya dengan catatan dia melengkapi dirinya dengan persyaratan-persyaratan ini hal yang efektif, efesien, dan transparan dan kemudian yang kedua kalau itu kita lakukan digital itu apa yang dibutuhkan? ini yang dibutuhkan kalau kita lihat dari digitalisasi secara teoretis pasti harus ada satu data input apa yang harus dimasukkan oleh penduduk non-permanen ke dalam sistem tersebut yang kedua data proses bagaimana sistem itu memverifikasi dan memvalidasi data input yang dimasukkan oleh penduduk non-permanen tersebut sehingga keluarlah yang disebut dengan valid dan tidak validnya data tersebut kalau valid barulah akan keluar data input satu berupa data kependudukan jadi disana akan ada data demografisnya mereka umum, teknik sekolah, pekerja, dan sebagainya itu akan keluar dan satu lagi yang keluar itu adalah surat keterangan laporan ya, itu sudah baik sistem nah, tapi selama ini kan sudah dilakukan survei Pak ya ini memang kajian ini sudah menjelang akhir Pak ya akhir kajian nah, terhadap permasalahan penduduk non-permanen di kabupaten dulu apa yang terjadi Pak? yang terjadi sebenarnya ada empat hal yang menyebabkan mengapa pendataan penduduk kita itu non-permanen ini mengalami kendala ya karena dari hasil pendataan yang ada tahun 2019 hanya 3.000 3.000 sekian ya yang terdata terlalu banyak sekali banyak sekali ya mahasiswa pundiksa saja sekitar 14.000an kalau 50% itu kan lebih dari 3.000 itu itu kan penduduk pendataan betul ya, ini nah, kenapa bisa terjadi seperti ini Pak? nah, ini ada ada 4 hal yang menyebabkan itu satu, dana dana maksudnya Pak? pendanaan untuk pendataan itu tidak dimiliki ya sehingga ada keengganan petugas untuk melakukan pendataan ini ya ini yang pertama yang kedua sistem sistem yang manual itu menyebabkan kesulitan orang pendanaan orang untuk itu apalagi ditambah dengan kesadaran dari penduduk non-permanen itu yang sangat rendah karena dia tidak tahu atau memang tidak mau tahu mengenai hal-hal tersebut dan yang tiga itu adalah pertugasnya pertugas ini tidak jemput bola karena tidak pernah di apa sebagian itu tidak pernah dilatih nah, iya betul ini menyebabkan mereka tidak tahu apa sebenarnya kefoksi mereka apa manfaat dari pendataan itu nah ini coba dibayangkan saja kalau pendataan penduduk tidak benar ya berapa beras yang harus disediakan di gula ini berapa gula berapa dan sebagainya termasuk pempes juga berapa bayi hal-hal kekuatan itu ya harus terdapat kemudian terdapat kajian yang akan direkomendasikan kepada pemerintahan terhadap empat kendala ini Pak akan mencapai kebedaannya semua iya kalau rekomendasi dengan digital kan pendanaan dan sebagainya itu sangat kecil sekali sistemnya sudah digital online ya kemudian petugasnya hanya membutuhkan operator misalnya iya iya karena apa namanya dia otomatis sistem yang mengerjakan kemudian dengan sistem yang ada akan memudahkan sekali orang untuk mengakses data yang dimiliki oleh apa instansi yang lainnya adalah kan sekali klik saja dia akan keluar betul berapa ada penduduk non permanen di desa Anu klik udah muncul oh disini dia tinggal dan sebagainya itu mudah sehingga kita bisa melakukan pengontrolan dengan mudah dari segi security ya kemudian pemberian perlakuan kalau ada bantuan dan sebagainya ya pelayanan dalam hal ini kemudian kita juga bisa memonitor perkembangan dari penduduk tersebut kemudian dari hasil kajian nanti rekomendasi apa yang akan diputukan kepada penduduk daerah terutama kepada penduduk dan penduduk yang pertama rekomendasinya kabupaten kemudian harus punya sistem penduduk penduduk berbasis digital itu pertama rekomendasi yang kedua untuk itu ya kita harus memiliki kebutuhan-kebutuhan dari sistem yang akan kita terapkan yang ketiga kita harus bisa memberikan kesadaran pada masyarakat untuk melakukan pengingatan dan pengharusan kepada penduduk penduduk pendatang itu untuk melaporkan dirinya secara digital ya di samping itu ada beberapa hal sebenarnya yang perlu diberikan rekomendasi bagaimana desa pekeraman bisa dilibatkan untuk mengawasi desa ada ini untuk mengawasi hal-hal tersebut ini keunangan desa adat ini ya kalau diberi keunangan karena desa adat ini yang paling tahu paling bawah paling bawah ujung tombak dari pendatang-pendatang seperti lain kalau itu diberi keunangan seperti itu ya saya kira pendatangannya akan menjadi lebih baik bagaimana desa pekeraman ini bisa memberikan teguran peringatan saksi dan sebagainya itu yang sangat baik terima kasih pak bagus sahabat balik itulah tadi bincang-bincang saya dengan tenaga ahli dari undiksa bapak doktor dan memang masalah penduduk non-permanel ini harus dilakukan sebuah kajian yang berdalam seperti yang diatakan oleh pak bagus dan akan menjadi sebuah model yang pertama barangkali kalau ini berjalan secara efektif hasil rekomendasi daripada sehingga akan menjadi role model bagaimana upaya melakukan pendataan terhadap penduduk permanel yang setiap daerah selalu jadi masalah terima kasih sampai jumpa di terima kasih